Anda menyaksikan News Update pukul 16, saya Ratu Nabila. Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah berakhir ricuh. Mengunjuk rasa terlibat bentrok dengan polisi yang berusaha mencegah masa masuk ke dalam kantor DPRD. Ratusan mahasiswa Universitas Tadu Lako berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah. Mereka menolak penetapan Undang-Undang Pilkada lewat DPRD, sambil membakar ban bekas di depan pintu masuk kantor DPRD. Setelah 30 menit berorasi, pengunjuk rasa berusaha masuk ke dalam gedung untuk menemui anggota DPRD. Namun upaya itu gagal karena polisi yang berjaga menghadang aksi mereka. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan dan situasi menjadi semakin tidak terkendali. Polisi sempat melepaskan gas air mata untuk membuarkan masa. Pintu masuk kantor DPRD Sulawesi Tengah dan Jalan Samratulangi diblokir, sementara hingga situasi kembali kondusif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.